Fakta baru kasus pembunuhan dalam Kianom Suberti dan juga tiga anggota keluarganya kini mulai terungkap. Kurban diketahui dibunuh oleh seorang pria bernama Sumani dan diduga lantaran motif dendam. Pelaku menghabisi nyawa satu keluarga tersebut seorang diri dalam waktu tiga jam. Dari hasil penyelidikan kepolisian, tersangka Sumani adalah teman dari Kianom Suberti. Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi mataikan, pelaku diduga kesal dan mempunyai dendam pada korban karena masalah jual-beli gamelan. Hal itu berdasarkan riwayat transaksi yang dilakukan korban dengan pelaku sebesar 15 juta rupiah. Hingga saat ini kepolisian masih berusaha mendalami keterangan pelaku yang saat ini dirawat di rumah sakit. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku diketahui sempat berupaya bunuh diri. Diunggapkan oleh Irjen Lutfi, pembunuhan terhadap Kianom Suberti dan ketiga keluarganya dilakukan pada 3 Februari lalu. Diperkirakan pelaku menghabisi nyawa empat orang tersebut dalam waktu tiga jam, yakni pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Korbannya adalah Kianom Suberti dan juga sang istri Tri Purwati, anaknya AF 13 tahun dan juga cucunya GH 10 tahun. Dari tangan pelaku, kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti, yakni ponsel, sabit, sejumlah perhiasan, hingga buku rekening dan juga sepeda motor. Hingga kini pelaku Sumani diduga merupakan tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan ini. Diketahui, seniman Kianom Suberti ditemukan tewas bersama tiga anggota keluarganya. Jasad keempatnya ditemukan pada Kamis 4 Februari 2021, dikediamannya di Padepokan Seni Ongko Joyo, Desa Turus Gede, Kejamatan Rembang, Jawa Tengah. Jadi pembunuhan berencana yang disertai dengan kecuran pemberatan ini dilakukan oleh seorang atas nama Kumani yang sampai sekarang belum bisa diambil keterangannya. Karena yang bersangkutan sakit, ini kita awali pada saat kejadian ini adalah tanggal 3 Februari kemarin yang perkiraannya pembunuhan itu dilaksanakan pada pukul 21 sampai pukul 24. Tengah tidak merasa sama sekali. Sekarang memang sudah tenang. Ya, cukup yang seberat-seberat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!